Kenapa dunia barat lebih maju daripada Islam? Semua teknologi berasal dari barat Ada tiga sebabnya Yang pertama Umat Islam Terlanjur diajarkan meninggalkan dunia Tinggalkanlah dunia Dunia ini hanya menjadi penghalang bagi akhirat Yang mengajarkan ini siapa? Yang mengajarkan ini senok hur grony Pura-pura masuk Islam namanya dirobah jadi Abdul Ghafur Pergi dia ke Mekah Berteman dengan orang-orang Islam Indonesia Supaya dia bisa menyesatkan Indonesia Dunia ini tinggalkan Dunia ini bukan untuk tempat kalian Akhirnya dia ingin mengambil tanah Indonesia Dia ingin mengambil tanaman Indonesia Indonesia yang gemak, ripak, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman Padahal Islam mengajarkan Umat Islam mesti berkuasa Lihat Muhammad Al-Fatih Umat Islam bertibur kuasa Lihat Salahuddin Al-Ayubi Umat Islam mesti kaya raya Lihat bagaimana Nabi Muhammad Abdul Rahman bin Auf Sa'ad bin Rabih Sahabat yang milioner Maka umat Islam Jangan sampai meninggalkan dunia Doa kita diajarkan Doa kita diajarkan Selama ini yang diajarkan penjajah Salah Maka anak pesantren tidak bisa disesatkan oleh penjajah Orang yang sesat tidak bisa menyesatkan kamu Karena kamu sudah benar berpikir Benar baca ayat Benar dalam kebaikan Maka ini poin yang pertama Yang kedua Umat Islam diajarkan Kalau datang dari barat Berarti kapir Jangan dipelajari Jangan diambil Tinggalkan Itu tidak berlaku di Al-Amin Perenduan Semua yang kita pakai ini datang dari barat Ini kamera ini Kamera ini dari barat Dari Jepang Bukan dari Islam Ini sound system Mikrofon Ini bukan produk umat Islam Ini datang dari barat Di Al-Amin dipakai Tidak diharamkan Kenapa? Karena ini sekedar alat Maka insya Allah Ada anak Al-Amin yang tamat Akan belajar elektronik ke Jepang dan Korea Insya Allah Amin Sekarang anak-anak Indonesia juga belajar ke Korea Apa yang mau diambil? Dracor Apa yang diambil dari Korea? K-pop Apanya? Itu sampah-sampahnya Kalau mau ke Korea Ambil teknologinya Kalau mau ke Jepang Ambil teknologinya Itu yang paling baik Ini belajar di Jepang Kamu belajar di mana? Di Jepang Jurusan apa? Jurusan Tato Belajar ke Yakuza Untuk apa? Ambillah yang bermanfaat Untuk umat dan bangsa Jadi kalau ada doktrin Mengatakan Jangan ambil dari barat Semua yang dari barat Tidak benar Umat Islam Dibolehkan mengambil alat Dari barat Kenapa? Karena sekedar alat Boleh dipakai Al-aslu fil asya Al-ibaha Hukumnya adalah Bo? Boleh Yang ketiga Ini memang diputarkan Allah Wattilkal aya munudawiluha bainan nas Hari ini dipergilirkan Allah Di antara manusia Dulu mereka belajar ke Arab Mereka belajar peradaban Islam Mereka berudang budi Kepada Islam yang ada Di Andalusia Mereka Mestinya yang berdiri sekarang adalah Universitas Universitas tertua adalah Universitas Al-Azhar Sebelum Harvard University Sebelum Sorbon Paris Perancis Sebelum McGill Canada Universitas tertua Al-Azhar Sebelum Al-Azhar Di Tunisia Namanya Zaitunah Sebelum Tunisia Ada yang lebih tua Di Maghribi Namanya Karawin Habis Karawin Zaitunah Habis Zaitunah Al-Azhar Jauh dibandingkan Universitas-Universitas Barat Saya tetap optimis Di masa akan datang Teknologi kemajuan Tetap dipegang oleh Anak-anak umat Islam Dan itu adalah Alumni-alumni pesantren Yang bisa bahasa Inggris Yang punya cita-cita tinggi Yang punya iman yang kuat Berkat Pendidikan barokah Dari para kiai Daripada alim ulama InsyaAllah Amin ya Rabban